Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan memberikan atau menjelaskan Maksudnya memberikan materi gengs ya, materi Cara mengatasi kalian lupa server Cara mengatasi lupa server gengs ya Jadi buat kalian yang mau main lagi tapi servernya lupa Silahkan tonton video ini sampai selesai Dengan syarat, akun kalian ada gitu Tapi kalau akun kalian lupa juga Passwordnya atau username-nya atau email-nya Itu susah banget gengs ya, susah banget Jadi buat kalian yang ingin bermain lagi Ingat password, ingat username Silahkan tonton video ini biar kalian paham Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin Dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link order ada di deskripsi Tentunya akan ditujukan kepada whatsapp gue nantinya gengs ya Cocok banget buat kalian yang ingin top up SPM Yang ingin mendapatkan SPM Atau even top up SPM Bisa gue bantu sampai kalian bisa mendapatkan SPMnya tentunya gengs ya Oke, langsung aja kita bahas Cara mengatasi lupa server ya buat kalian Di sini gue akan sedikit menjelaskan Jadi banyak banget yang DM gue Bang, gue lupa server nih Gimana sih caranya kalau lupa server Bang, ini gue mau main lagi tapi server gue lupa Agak sedikit-sedikit lupa Jadi langsung aja tonton video ini sampai selesai Dan buat kalian nih yang ingin jadi admin sekarang terakhir nih ya Jadi admin Keuntungan jadi admin apa sih? Nah, banyak orang yang bilang nih Ya jadi admin itu bisa apa ya Bisa merubah password Benar gengs ya Bisa merubah password ya Dengan hanya mengetahui ID Terus username Nickname ya Sama powernya aja Bisa gengs Bisa merubah password Karena gue juga dulu kayak gitu ya Pada saat gue Apa ya Pada saat gue Kehilangan akun Di hack akun gue Gue cuma menyertakan Ya ID gue Screenshotan gue Terus ya power gue Nickname gue Sama username gue Kayak gitu Dan passwordnya udah Gue gak tau Gue cuma ngasih ke dep Kayak gitu Tiba-tiba depnya langsung ngasih Cebret aja Ini passwordnya adalah ini Gitu Ternyata bisa masuk Dan alhasil Ya akun gue kembali lagi Berarti akun gue ini Ya memang rejeki gue gitu Gak bisa Bukan rejeki orang lain Walaupun udah diambil Kayak gitu gengs Jadi buat kalian yang ingin menjadi dep Silahkan Cocok banget gengs ya Karena emang ingin membantu orang lain Misalkan lupa password atau apa Silahkan jadi dep Karena Dep itu perlu Apa ya Orang kaya gengs ya Yang suka top up Kayak gitu gengs Yang suka top up tuh Perlu banget dep Jadi orang-orang dep itu Memerlukan Yang top up Top up gitu Jadi dep Eh jadi admin Ya boleh lah Kayak gitu gengs ya Jadi buat kalian yang suka top up Yang sering top up Silahkan jadi admin ya Hubungi dep Isi formulir Dan Tonton video gengs Sebelumnya Kalau misalkan kalian gak paham Cara isi formulirnya Kayak gitu gengs ya Semoga kalian lulus Jadi admin Oke Amin 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 ya Bang kenapa lu gak mau jadi admin lagi Bukan gak mau jadi admin gengs ya Guanya gak top up Dan Kenapa lu gak pake akun gua aja Misalkan ada yang nawarin nih Gua kan VV12 nih Lu jadi admin lagi lah ya Ya gimana gengs ya Berat juga sih Berat Sumpah berat Maksudnya beratnya ya Ya Berbohong gitu lah ya Gua gak suka Kalau berbohong Kayak gitu gengs Disini ada Apa ya Ada Untuk formulir admin ya Jadi buat kalian yang ingin menjadi admin Kalian searching aja disini Dibuka facebook kalian Namanya ultimate battle Dan disini ada Formulir untuk jadi admin Terakhir kali Pengumpulan adalah Tanggal 8 Gengs ya Disini tanggal 8 Maret Oke Pengumpulan terakhir kali Terakhir kali Tanggal 8 Maret Jadi buat kalian Yang ingin jadi Dib Karena emang kalian ingin Bantu orang Kalau misalkan passwordnya Atau Itunya lupa Bisa banget gengs ya Yang penting Ada screenshot-an Username-nya Sama ID-nya Kayak gitu gengs ya Jangan lupa di Screenshot username Sama ID-nya Kayak gitu Oke Kita geser ke sebelah bawah Karena disini Kita akan menjelaskan Materi Yaitu Materi tentang Cara mengatasi Lupa server Kita akan geser ke sebelah bawah gengs ya Kita akan geser ke Bawah Nanti gue akan Taruh Ininya linknya Di deskripsi Jadi buat kalian Yang gak mau Nyari-nyari kayak gini Ya di facebook Jadi gue bisa Taruh linknya Di deskripsi Tenang aja Jadi gak usah Bingung-bingung lagi Buat kalian Kita cari dulu gengs ya Linknya Link lupa server Atau link top upnya Link top up di web ya Kalau link top up di web ini Bisa ngeliat server juga gengs ya Sebenarnya link ini tuh Untuk top up di web gitu Bukan untuk Nyari server Tapi karena Ada kemungkinan Gampang gitu Untuk nyari servernya Ya bisa Diatasi dengan Cara ini gengs Kita lihat dulu ya Bentar Kita lihat dulu Oke Kita geser lagi Geser lagi Geser 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 Nah disini Ini adalah linknya ya Five play games Kita klik aja Lalu disini Gue akan Mengecek Server gue yang lupa Misalkan Gue ingetnya Di server 700 aja gitu Tapi Server berapa sih gitu kan ya Server berapa Gue nyalupa Ya udah lah ya Kita cek aja Disini Gue akan mengisi Untuk username Ya ini adalah username Dan yang bawah Adalah password Username itu Username itu adalah ID untuk login kalian Jadi bukan ID Yang ada di screenshot ya Bukan ID yang ada di game Tapi username Buat login kalian Yang di awal-awal itu Ada username Misalkan Usernainya Bebek1 Nah itu adalah username kalian Bawahnya adalah password kalian Kayak gitu gengs Disini gue akan Jedak gengs ya Disini gue akan jedak Karena gue akan mengisikan Username sama passwordnya Oke Oke gengs Jadi udah Gue isi nih ya Untuk username nya Udah gue isi Dan passwordnya pun Udah gue isi Jadi tinggal Kalian login aja Kalau udah kalian login Nah itu insya Allah Masuk ke dalamnya Oke langsung aja Di login Nah tampilannya Akan seperti ini gengs ya Akan seperti ini Jadi kalau misalnya Kalian udah klik login Tampilannya akan seperti ini Nah bang Cara mengetahui server Yang lupanya Gimana bang Disini ada yang namanya Select server Jadi kalian select server aja Lebih baik kalian ingat-ingat lagi Kalian tuh dulu Mainnya dimana Di angka ratusan berapa Gitu Kalau gue sih Gue ingetnya di angka ratusan 700 gitu kan ya Nah disitu kalian tinggal Lihat-lihat aja gengs ya Kalau udah inget ya Di angka 700 itu Kalian tinggal Kalian tinggal Lihat-lihat aja disini Memang agak capek gengs ya Agak capek Tapi ya Capek itu tidak Apa ya Tidak akan mengkhianati ya Jadi kalian bisa Apa ya Mencari lewat sini Nah disini kalau misalkan Tulisannya Cina Berarti disini Tidak ada ya Di dalamnya itu Tidak ada Sorry gengs ya Banyak suara burung Dan anak ayam Lengkap banget disini gengs ya Disini kalau misalkan Ada suara Apa ya Suara lagi ya Ada ini gengs ya Ada apa ya Ada tulisan Cina Berarti di server itu Tidak ada Akunnya Tapi kalau misalkan Berbeda gengs ya Kalau misalkan disini Ada Ya ada Ada tulisannya Atau ada namanya Misalkan server 777 Disini ada namanya UN Abada Berarti itu ada Akunnya gengs ya Di dalamnya Kayak gitu Caranya gampang Dan mudah kan gengs ya Untuk Mengatasi lupa server Oke gengs Itu aja yang bisa gue Sampaikan untuk hari ini Jadi mohon maaf Apabila banyak salah kata Dari gue Cukup sekian Dan see you next time Bye bye Bye